Intro Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Trisulo Senang sekali bisa menyapa Anda pada hari ini Apakah Anda tetap bersemangat untuk hari ini? Selalu orang yang punya goals adalah orang yang selalu terus bersemangat Saya ingin menyapa Anda buat Anda yang masih pemula dalam menjalankan bisnis network marketing Siapa di antarada masih baru? Mungkin sebagian dari Anda masih baru, masih ingin tahu lebih banyak, mungkin masih mau belajar 25 tahun yang lalu saya menjalankan mulai bisnis network marketing Dimulai dari banyak sekali orang yang tidak percaya bahwa industri ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa Merubah kehidupan saya, baik itu teman-teman dekat dan saudara-saudara saya waktu itu Sehingga dengan suatu periode tertentu banyak sekali yang akhirnya percaya setelah saya membuktikan bahwa industri ini luar biasa Selama 25 tahun ini banyak hal yang saya lihat dan semua banyak yang bertanya sama saya Karena Anda sudah memulai 25 tahun lalu dan Anda sudah membuktikan banyak, banyak sekali perusahaan yang sudah bangun dan berhasil Saya ingin tahu apa tips rahasianya buat kami yang baru memulai untuk sukses Terutama saudara-saudara saya dekat, teman-teman dekat yang pada saat itu mungkin belum melihat industri ini sebagai sesuatu hal yang luar biasa untuk sebagai kendaraan untuk mencapai impian mereka Tapi sekarang sudah banyak sekali orang terbuka, banyak sekali pembelajaran, banyak sekali informasi yang akhirnya mereka terbuka bahwa industri ini memang luar biasa Nah, saya akan berbagi tips buat Anda yang memulai, baik siapapun Anda Seperti yang juga akan ceritakan yang saya sampaikan juga kepada teman-teman dekat, saudara-saudara saya Saya juga ingin sampaikan kepada Anda tips-tips bagaimana Anda cara memulai Saya rasa akan saya mahal, sejak dulu sampai sekarang saya akan sampaikan kepada Anda, buat Anda untuk memulai usaha ini ada beberapa tips Yang pertama, tips yang pertama adalah ini yang paling penting Tips ini adalah Anda harus bermindset seperti entrepreneur yang lain, Anda memberikan komitmennya Nah, komitmen yang saya maksud di sini adalah terus-terang ya komitmen waktu Anda, tenaga dan biaya Dan sepertilah bisnis-bisnis yang lain atau pekerjaan yang lain atau apapun lah ya Kalau Anda melakukan suatu hal yang berharga untuk Anda perjuangkan, pasti Anda berikan komitmen Anda Nah, ini bisnis yang bukan sebenar coba-coba ya Kalau Anda lakukan coba-coba, hasilnya juga akan coba-coba Tapi kalau Anda betul-betul ingin sukses ya, nasihat saya yang pertama, tips yang pertama Berikan komitmen Anda, nggak usah lama, satu tahun ya Satu tahun lakukan bisnis network marketing Anda di perusahaan Anda dengan produk Anda Yang sekarang Anda ikuti, satu tahun ya Berikan komitmennya satu tahun ya Tolong benar-benar jangan coba-coba ya Banyak sekali para pelakunya network marketing yang gagal gara-gara coba-coba Dua bulan nggak menghasilkan ya Baru ajak satu, dua, tiga, empat, lima orang di torak, sudah berhenti ya Saya pikir di industri yang lain ya, bisnis yang lain Kalau Anda melakukan coba-coba seperti itu, Anda misalnya buka toko Mungkin satu atau dua bulan kemudian tidak ada yang datang, apakah Anda tutup? Toko sepatu Anda misalnya ya Atau Anda bikin hotel, satu bulan kok kosong, apakah Anda tutup? Bapak-Ibu, semua bisnis apapun di fase awal Pasti fase namanya perkenalan ya Memperkenalkan pada biasanya di awal banyak untuk iklan Kalau di bisnis konvensional ya Produk-produk baru sebelum orang menang iklan dulu Kalau buka restoran awalnya juga Gimana mengundang orang datang dan lain-lain ya Sama juga di industri network marketing Gimana mungkin Anda menghasilkan hal yang profesional, hal yang besar Hanya mulai coba-coba satu dua bulan ya Tolong berikan komitmen Anda satu tahun waktu Anda Tenaga Anda ya Energi juga biaya ya Artinya investasi, uang Anda juga Untuk Anda sukses selama satu tahun ya Satu tahun ini please fokus Jangan toleh-toleh ya Jangan melihat setiap kali ada opportunity Anda ambil Ada MLM baru ambil ya Itu namanya bukan multi level marketing Tapi marketing multi level namanya ya Please minimum satu tahun dulu Kalau satu tahun ternyata Anda sudah berikan waktu, tenaga, biaya Anda Dan tidak menghasilkan Anda boleh review ya Tapi tolong reviewnya tunggu satu tahun dulu Kalau masih satu dua bulan Apa yang mau direview Anda belum maksimal Anda lakukan Sama dengan bisnis yang lain ya Bisnis yang lain juga akan maksimal Anda lakukan Kalau ya kan Anda sudah lakukannya dulu sekian lama Paling tidak satu tahun lah Ya kan Anda bikin franchise juga Anda buka McDonald's, Starbucks atau apapun ya Franchise yang Anda bisa ambil di luar sana Itu pun di awal-awal fase memulai pasti ada hal-hal yang belum sempurna Ya kan Artinya Belum sempurna perlu waktu dulu Ya untuk dikajian ya Sampai menjadi sebuah bisnis yang betul-betul luar biasa So, satu tahun teman-teman Nah yang kedua Setelah satu tahun Anda berikan semua Yang kedua adalah Mulailah dalam satu tahun itu Benar-benar Anda learn, Anda do, Anda teach Ya seperti di video saya yang sebelumnya Learn, do, teach adalah tahapannya Anda harus mau belajar ya kan Namun kebiasaan untuk Anda terus belajar ya Namun kebiasaan Anda terus setelah belajar Lakukan ya Lakukan terus Teach, duplikasikan ke semua tim Anda ya Saya nggak bahas tentang materi itu Ada di materi saya sebelumnya Tapi prinsipnya adalah Anda harus mau learn Anda mau do Anda mau teach ya Itu terus ya Terus lakukan Jangan tolak-tolak Belajar, fokus Belajar dari orang yang sukses di industri itu Mungkin Anda sukses di bidang yang lain Tapi di industri netoparketnya Belajarlah dari para aplen Anda Yang sudah berhasil Mereka sudah membuktikan ya Ikuti ya Terus kemudian Setelah learn, do, teach ya Bangun sampai menjadi sebuah kebiasaan Sampai membangun sebuah kebiasaan Anda Kebiasaan sukses ya Learn, do, teach harus menjadi sebuah kebiasaan Anda Habit ya Jadi setiap kali sesuatu Anda harus kebiasaan mau belajar ya Mau melakukan Dan langsung teach juga ya Itu harus jadi sebuah kebiasaan Sampai sebetul-sebetul jadi kebiasaan Anda selama satu tahun Oke Dan yang ketiga tahapannya teman-teman Nah ini yang mungkin paling berat ya Yang pertama berikan komitmen Anda Dua Ya kan Bangun kebiasaan learn, do, dan teach Menjadi bagian dari membangun bisnis Anda Dan ketahapan yang ketiga Ini yang paling berat ya kan Anda tulikan dulu Ya dari siapapun orang yang merasa tahu Dengan bisnis ini Yang merasa tahu tentang bisnis netoparketing Yang memberikan nasihat kepada Anda Tetapi mereka bukan praktisi Ya mereka mungkin tetangga baik Anda Mungkin mereka adalah saudara tua Anda yang baik ya Artinya gak ada masalah disitu Tapi Anda harus paham bahwa Indus ini berbeda ya Anda perlu belajar kepada orang yang melakukannya Ya Siapa mereka yang berhasil ya Itu tim upline-upline Anda Ya Anda tulikan dulu ya Tulikan dalam arti bukan gak didengerin Ada orang ngomong Anda Terus gak mau dengerin bukan Ya Anda senyum terima kasih Karena mengurangi dengan saya Tapi ingat Satu tahun ya Satu tahun Anda tulikan dalam arti Belajar betul Karena setiap kali Anda melakukan dan Anda dengarkan orang-orang Mengatakan ABC tentang induksi ini Dan mereka gak tahu Maka Anda akan bingung Ya Contohnya kalau Anda mau bikin kue Ya praktek bikin kue Siapa yang Anda tanya Tanya pada orang yang pintar bikin kue Jangan tanya sama tukang batu Ya Kuenya Anda keras Kecuali tukang batunya juga tukang bikin kue Ya Tapi artinya maksudnya Jadi tanya pada yang berhasil Jadi artinya tulikan Benar-benar satu tahun itu Ya Tulikan tanda kutip ya Dalam arti positif ya Benar-benar Anda fokus Berikan komitmen Anda satu tahun Bangun kebiasaan sukses dengan learn, do, dan teach ya Di semua aktivitas harian Anda Dan ketiga adalah Benar-benar Lupakan dulu Apa kata orang Nah ini yang susah ya Karena kita sebagai marah sosial Selalu berusaha Menjadi referensi Untuk Gimana ya MLM ya Nah It's okay Tapi tanya sama yang berhasil Yang menjadi masalah Banyak pelaku Orang baru Tanya sama yang gak berhasil Atau tanya sama yang tidak mengerti bisnis ini Ya Sama kalau Anda bujangan Tanya bagaimana caranya Membina sebuah keluarga yang Harmoni Sakinah mawada warah Tanya sama orang yang gagal Atau orang yang masih juga bujangan Kayak Anda Gagallah Anda Tanya sama Keluarga yang sudah berpengalaman Yang sudah membina rumah tengah Sekian tahun dan berhasil Ya Itu yang mungkin Perlu Anda pahami Buat Anda Yang pemula Dalam menjaga Bisnis Oke Itu sebagian tips Buat Anda yang Baru memulai Semoga Anda bisa Mengambil manfaatnya Ya Terima kasih telah mendengarkan saya Kalau Anda melihat Ini hal yang manfaat Dan positif Untuk Anda juga Bisa sebarkan Anda ajarkan pada tim Anda Dan ajak teman-teman Yang lain Bisa juga belajar Sebagai pemula Anda bisa download aplikasi Saya di bawah ini Dan Anda bisa follow Dan subscribe Semua sosial media Saya di bawah ini Untuk belajar Dan saya akan Memberikannya Tips-tips secara gratis Kepada Anda Sehingga semua orang Bisa belajar Bagaimana Menjalankan bisnis Network Marketing Dengan baik dan benar Terima kasih telah mendengarkan saya Selesaian selalu Sampai jumpa Di tips-tips berikutnya